Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Alhamdulillah tanaman timun admin ini tanaman timun mira F1 dari Pertiwi Hari ini sudah menginjak ke 10 hari setelah tanam biji ya Karena kita menanamnya tanggal 20 September Ini sudah tanggal 30 Artinya ini hari ke 30 untuk proses penanaman dari biji Dan sudah seperti ini perkembangannya Daunnya sudah 2 ya Nah ini sudah ada lagi daunnya Nah pada video kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua Bagaimana cara kita menekan jamur pusarium pada tanaman timun Ataupun menekan dari bakteri-bakteri jahat yang mengganggu tanaman Kita praktekan untuk tanaman timun saja Tapi sejatinya bisa dipraktekan pada tanaman lain Tanaman keras juga bisa Seperti tanaman-tanaman yang rawan layu Itu yang rawan itu sebetulnya tomat atau cabai sahabat ya Tapi tanaman timun juga bisa Ini hanya untuk praktek saja Sebagai edukasi saja kepada petani yang mungkin baru memulai di dunia pertanian Dan ini sudah kita praktekan pada tanaman cabai Ataupun tanaman yang lainnya sahabat ya Tanaman tomat Juga sudah kita praktekan sahabat ya Itu digunting kok malah mencelat ke sana teman-teman Ya kita cari lagi Untuk anti pusariumnya sahabat ya Yaitu kita menggunakan kabel tembaga sahabat ya Nah kabel tembaga ini sifatnya melindungi sahabat ya Ini lebih menghemat fungisida sahabat ya Karena sudah kita amati tanaman cabai yang dicegah menggunakan ini Alhamdulillah aman sampai 6 bulan sahabat ya Kita menggunakan kabel tembaga ini sebagai Pencegah dari pusarium sahabat ya Dan sudah terbukti aman Nah ini ada Ini yang ini tadi mencelat sahabat ya Nah bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba Monggo dicoba nanti di tanaman teman-teman ya Jadi kita tinggal manfaatkan kabel seperti ini Ini bisa juga menggunakan kabel listrik ya Yang intinya tembaga sahabat ya Jadi tidak harus kabel seperti ini Bisa juga menggunakan kabel yang lainnya Intinya tembaga ya Kabel yang seperti ini juga boleh ya Kabel-kabel serabut seperti ini juga bisa Kita bakar, kita kupas Kemudian kita pasang pada tanaman kita sahabat ya Di sekitar perakaran Dan testimoninya sudah admin bagikan ke teman-teman semua Pada tanaman tomat Tanaman cabai sudah terbukti Tanaman tomat juga sampai 6 bulan Hampir ya, hampir 6 bulan Karena bulan seawal kita menanam Sekarang sudah bulan mulut Artinya sudah mau 6 bulan sahabat ya Untuk tomat juga ya 5 bulan lebih Itu faktanya Untuk Pencegahan dari Kabel tembaga ini Dalam menangani Pusarium sahabat ya Ini bukan Sekedar konten sahabat ya Tapi ini benar-benar edukasi Kepada petani Yang mungkin saja baru Mengenal Dunia Pertanian Oh ini aja teman-teman Ini ada yang lebih panjang Supaya Lebih mudah dipahami Kita pakai yang ini aja Teman-teman ya Untuk Yang ini Kita taruh disini saja Kita Praktikan Supaya Teman-teman paham Mungkin teman-teman Ada juga nih Yang menanam Pepaya Pepaya juga Ini Bisa dicegah dengan ini Sahabat ya Yang mana Pepaya itu kan sekarang Banyak Kirus kuning Kadang-kadang Pucuknya Menguning Bahkan keriting Dan itu Sulit dikendalikan Sahabat ya Bisa teman-teman cegah Menggunakan kabel tembaga Pada Tanaman Pepaya Teman-teman Supaya tidak gagal panen Teman-teman ya Nah Pada hari ini Kita akan Praktikan Untuk Mencegah Pusarium Ataupun layu bakteri Pada tanaman timun Ya Ini Ini sekedar Contoh saja Sahabat ya Artinya Teman-teman bisa Praktikan pada tanaman lain Di rumah teman-teman ya Di kubun teman-teman Bisa teman-teman Praktikan Tidak usah banyak-banyak Teman-teman ya Satu pohon saja dulu Teman-teman amati Teman-teman pasang Nah sekarang Untuk caranya Seperti ini Teman-teman ya Teman-teman Gunting Seperti tadi Kabel tembaga Seperti ini Kira-kira seginilah ya Kalau untuk tanaman yang kecil Lalu teman-teman Bulatkan seperti ini Lalu teman-teman Pasang disini Di sekitar perakaran Nah ini Kalau untuk tanaman cabai Ini 10 HST Sudah bisa ya Tanaman tomat Tanaman cabai Sudah bisa ya 10 HST Teman-teman Pasang seperti ini Kemudian Pendam ya Dengan tanah Ditutup tanah lagi Supaya Kabelnya aman ya Nah seperti ini Ini Sudah terbukti Teman-teman ya Untuk tanaman cabai Tanaman tomat Alhamdulillah Terbukti Terlindungi Syariatnya dengan Kabel tembaga Seperti ini Teman-teman ya Nah disini Teman-teman Silahkan Tulis komentar ya Mungkin ada pertanyaan Pertanyaan yang Berkaitan dengan Mencegah Pusarium Atau mencegah Layu bakteri Pada tanaman Sahabat ya Admin Insya Allah Akan jawab Dengan Sesuai Kemampuan admin Dalam Menengani Tanaman ya Karena Menanam itu mudah Teman-teman ya Yang sulit itu Panennya ya Kita menanam Ya semua orang Bisa menanam Sahabat ya Tapi Bagaimana cara Menyeburkan tanah Bagaimana cara Tanaman kita itu Supaya subur Terus supaya Berumur panjang Itu kan Perlu Usaha-usaha Gitu ya Langkah-langkah Trik-trik Dalam Bertani Bagaimana Supaya berhasil Kalau cabai Bagaimana Supaya Cabai kita itu Bisa dipetik merah Seperti cabai rawit setan ya Atau rawit merah Itu kan sulit sekali Untuk Bisa Petik merah Sahabat ya Nah Oleh sebab itu Dibutuhkan Trik-trik Atau resep-resep Dalam Budidaya Ini untuk Contoh tanaman timun Salah satunya Seperti ini Ini hanya praktek saja Karena kalau untuk timun Memang Sulit ya Karena banyak Jadi Sulit untuk Kita Memasang Seperti ini Tapi kalau misalkan Mau Hemat Pungisida Tidak ada Salahnya Untuk timun juga Kita pasang ini Karena Itu usaha Teman-teman ya Tapi usaha Yang Untuk Dengan Ini Dengan kabel ini Ini sudah terbukti Dan teruji Ini bisa Menghemat Pungisida Artinya Kita Enggak harus Beli Pungisida Mahal Ketok-tokok Kita Untuk penyeprayannya Tinggal menggunakan Pungisida Buatan kita saja Karena Untuk di Perakarannya Sudah kita lindungi Dengan kabel tembaga ini Kabel tembaga ini Benar-benar Sudah terbukti Yang melindungi Tanaman Dari Jamur Ataupun Bakteri jahat Bahkan Ini Kalau Dilebur Kita Lebur Ini bisa Jadi Pungisida Kalau Untuk Admin Waktu itu Melebur ini Dengan Air aki Sahabat Ini Kita Rendam Menggunakan Air aki Cairannya Itu Kita Sepraikan Pada Tanaman Sahabat Untuk Informasi Ini Bisa Teman-teman Konsultasi Di kolom Komentar Konsultasi Untuk Membuat Pungisida Dari Kabel tembaga Insya Allah Nanti Admin Akan Jawab Kalau Ada Pertanyaan Kalau Teman-teman Ada Yang Mau Pengen Tahu Cara Membuat Pungisida Dari Kabel Tembaga Yang Disitu Ada Air Aki Untuk Mengekstrak Dari Kabel Tembaga Ini Sahabat Tani Jadi Jadi Seperti Seperti Itu Ya Kalau Untuk Yang Mudah Penggunaan Kabel Tembaga Yaitu Cukup Lingkarkan Saja Di Sekitar Ini Di Sekitar Tanaman Gitu Ya Kalau Misalkan Ini Pohon Yang Agak Besar Berarti Kabel Agak Panjang Seperti Itu Ya Ini Karena Tanamannya Kecil Maka Kita Perlukan Kabel Pendek Sedikit Tapi Kalau Misalkan Tanaman Pepaya Berarti Kita Dan Untuk Menyelamatkan Tanaman Kita Dari Virus Ataupun Jamur Yang Membahayakan Tanaman Sahabat Ya Oh Ya Sahabat Ani Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Kalau Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Admin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Salam Hijau